Bani tuh ngeliat persis wajah nenek-nenek yang wajahnya itu keribut dan hidungnya mancung ke depan, persis seperti penyihir-penyihir di film-film Dari arah sebelah kiri, Bani tuh denger ada seperti benda yang terjatuh lagi Tapi gak lama kemudian, seberapa detik itu ada suara seperti itu lagi Dan suara itu semakin cepat Dek, dek, lah Bani pun berpikir kok kayak ada satu orang yang loncat Lah begitu Bani ini noleh, ternyata ada sosok pocok yang langsung menghadap ke arah Bani Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat kembara sunyi dimanapun berada Pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman yang dikirim oleh sobat kembara yang bernama Bani Sebelum kita masuk ke ceritanya Untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe Yuk subscribe sekarang juga agar kami lebih bersemangat lagi Dalam membuat konten-konten terbaru di Gemara Sunyi Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini Kami ucapkan terima kasih banyak Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas Kebaikan berlipat oleh Allah SWT Kami ucapkan terima kasih banyak 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 Karena istrinya Bani ini sudah punya usaha online Jadi istrinya jual beli perlengkapan bayi dan dijual secara online Jadi pada waktu itu semua kebutuhan masih bisa di cover oleh istrinya Nah pada saat yang sama Sekitar beberapa bulan setelah Bani di PHK itu Ada tetangganya yang gak jauh dari tempat Bani tinggal itu Buka satu usaha rental mobil dan juga usaha travel Nah waktu itu juga Bani langsung menuju ke tempat rental Dan langsung mengungkapkan bahwa pada saat itu Bani butuh pekerjaan Nah kebetulan pada waktu Bani datang ke rental itu Ada trip menuju ke Banyuwangi dan kebetulan belum ada sopirnya Jadi sang pemilik rental itu Bapak-bapak usia 55 tahun dan orangnya baik Langsung menawarkan ke Bani Oh kebetulan Mas Bani besok ini kan ada trip ke Banyuwangi Dan belum ada sopirnya Kalau Mas Bani berminat langsung aja diambil ini jobnya Nah Bani pun seneng oh iya pak saya ambil aja pak Akhirnya keesokan harinya pun Bani langsung mengantar tamu-tamu itu Dan setelah mengantarkan tamu ke Banyuwangi itu banyak Masukan-masukan dari tamu itu yang positif Jadi penilaian terhadap Bani ini penilaiannya sangat positif Dan pemilik rental itu semakin seneng dengan kinerja Bani Akhirnya setelah hari itu Bani itu sering dikasih job Mengantarkan orang, mengantarkan tamu dan lain sebagainya Sampai sekitar 2 bulan berjalan Sang pemilik rental ini telepon Mas Bani ini ada tamu dari Bali Yang dia mau pakai jasa rental kita Dan katanya Kalau gak salah dia ini akan pakai jasa kita itu sekitar 1 minggu Kalau Mas Bani berminat silahkan diambil jobnya Nah setelah diskusi dengan istrinya akhirnya Bani pun setuju Nah keesokan harinya sekitar jam 9 pagi Bani pun menuju ke Bandara Juanda Untuk menjemput tamu ini Nah ternyata tamu ini adalah sepasang suami istri Kira-kira usianya sekitar 50 tahunan Dan begitu masuk Bani pun memperkenalkan diri Saya Bani pak silahkan kalau butuh apa-apa Silahkan dibicarakan lebih dulu Mungkin bapak mau jalan-jalan lebih dulu ke Surabaya Nah sepasang suami istri ini terutama Sang laki-laki itu memperkenalkan bernama Pak Eru Mas Bani saya minta tolong diantar ke hotel aja langsung Jadi nanti kalau saya mau kemana-mana Mas Bani kita hubungi lagi Nah akhirnya berangkatlah Bani ini mengantar tamu tersebut Ke satu hotel di pusat kota Surabaya Begitu sampai disana Pak Eru ini bilang ke Bani Mas Bani ini rumahnya dimana Saya di Sidoarjo pak Oh jauh gak dari sini Ya gak seberapa jauh pak Sekitar satu jam Ya sudah kalau gitu Mas Bani pulang aja lah dulu Nanti malam kalau memang saya Pengen jalan-jalan Saya kabari lagi mas Bani Oh iya pak baik pak Akhirnya Bani pun kembali pulang Ke rumah Dan sekitar jam 7 malam itu Pak Eru ini telepon Mas Bani saya tolong dijemput di hotel Ini saya mau jalan-jalan sama istri saya Akhirnya dijemputlah oleh Bani Dan waktu itu Bani ini mengantar pak Eru dan istrinya Ke satu pusat pembelanjaan di Surabaya Mereka Belanja disana Masuk ke satu mal Dan Bani nunggu di Tempat parkiran itu Dan gak seberapa lama Sekitar satu jam kemudian Pak Eru ini pun datang Pak Eru bilang kalau minta diantar Kembali ke hotel Nah begitu sampai hotel Pak Eru sempat pesen ke Bani Mas Bani Besok ini saya ada perjalanan Menuju ke Kelaten Nah kalau bisa Besok agak pagian jemput saya Kalau memang nanti disana Kita harus nginep Ya kita nginep Akhirnya Bani pun bilang Oke pak siap pak Besok saya jemput disini ya pak Ya sudah mas Bani pulang dulu lah Bani pun pulang Dan keesokan harinya Sekitar jam 7 pagi Bani datang ke hotel Dan disitu ada pak Eru Ternyata Istrinya pak Eru ini gak ikut Menuju ke Kelaten Jadi istrinya tinggal di hotel itu Dan Bani pun mulai mengantar Ternyata belum sampai Keluar kota Surabaya Pak Eru ini ditelepon Salah satu temannya Yang kebetulan orang Surabaya Dia ditelepon diajak ketemuan Akhirnya berbalik arah Mereka kembali Ke pusat kota Dan pak Eru Ketemu dengan temannya Itu terjadi Sampai berjam-jam Sampai siang hari Nah di siang hari Sekitar jam 12 itu Pak Eru pun Masih ketemu Dengan orang lain lagi Nah hal itu pun Berlangsung Sampai sekitar jam 4 sore Sampai pada akhirnya Pak Eru langsung Minta ke Bani Ayo mas Kita berangkat sekarang Ke Kelaten Jadi yang awalnya Rencana menuju ke Kelaten Jam 7 pagi Molor Sampai jam 4 sore Nah sekitar jam 4 sore Mereka pun berangkat Menuju ke Kelaten Sampai di kota Kelaten itu Mereka pun masuk Ke satu desa Dari petunjuk Pak Eru itu Pak Eru itu Kelihatan sekali Karena duduknya ada Di samping Bani Persis di samping kemudi Bani itu sesekali Melihat Pak Eru itu Melihat Jet WA Karena petunjuk Dari temannya itu Ada di jet WA Jadi setelah Masjid belok kiri Nanti masuk Ke arah depan Dan melewati jembatan Itu semua Ada di jet WA Nah Pak Eru pun Mengikuti petunjuk Dari WA itu Terus Mas Masuk Nah semakin masuk Bani itu Sudah mulai merasa Agak Gak nyaman Karena Lokasi ini Masuk ke satu desa Melewati jembatan Dan ada Pepohonan-pepohonan besar Nah semakin Masuk ke pelosok Ada satu rumah Kecil Dan disitu ada Tulisan tambal ban Pak Eru pun bilang Iya Mas Masuk disitu Mas Akhirnya Bani Masuk disana Dan Pak Eru bilang Mas Sampen Tunggu disini ya Sampen kalau Memang ngantuk Sampen bisa rebahan dulu Kayaknya Saya agak lama Oh iya Pak Akhirnya Pak Eru pun Turun masuk ke rumah itu Rumah ini gak terlalu besar Rumah seperti khas rumah orang desa Rumah kecil hanya dengan Penarangan Lampu berwarna kuning Dan waktu itu Bani ini gak tahu Di dalam itu Pemilik rumahnya Seperti apa Wajahnya gak tahu Karena Pak Eru Langsung masuk ke dalam Nah begitu Bani Ada di dalam mobil itu Bani pun Coba rebahan Jadi kursi ini Coba direbahkan Dan dia Coba merebahkan Badannya Nah gak seberapa lama Ternyata Bani itu ngeliat Di samping rumah itu Ada lorong Nah Bani itu Melihat Ada sosok Perempuan Dan perempuan itu Wajahnya Seperti orang tua Ada wajah-wajah yang keriput Itu Ngintip Dari Samping rumah Nah karena Bani itu Gak curiga Dia mengira bahwa Ini mungkin Nenek yang tinggal disini Akhirnya Sosok nenek-nenek ini pun Menjauh Dari pandangan Bani Dan Bani pun Gak bisa ngeliat lagi Sosok nenek-nenek itu Tapi gak lama kemudian Sosok nenek-nenek ini pun Ngintip lagi Dan wajahnya Semakin jelas Bani itu ngeliat Persis wajah nenek-nenek Yang Wajahnya itu keriput Dan hidungnya Mancung ke depan Seperti Persis seperti Penyihir-penyihir Di film-film Bani pun Kaget Dia coba Nyalakan Lampu dari mobilnya Dan ternyata Ketika lampu Mobil ini nyala Sosok nenek-nenek ini Gak terlihat lagi Nah disitulah Bani ini mulai Ngerasa ada yang Gak beres Nah Gak seberapa lama Bani pun sudah Gak bisa lagi Merebakan badannya Dia mulai waspada Karena Dia sudah ngerasa Kalau ada yang Gak beres ini Dengan lokasi ini Bani pun diem Sambil nunggu Pak Heru yang ada Di dalam Gak juga keluar Nah Pada waktu Bani ini Diam Ternyata Dari arah sebelah kiri Bani itu denger Ada seperti Benda yang Terjatuh lagi Tapi gak lama Kemudian Seperti Berapa detik Ada suara Seperti itu lagi Dan suara itu Semakin cepat Bani pun berpikir Kok kayak Ada satu orang Yang meloncat Nah begitu Bani ini Noleh Ternyata ada Sosok kocok Yang langsung Menghadap Ke arah Bani Bani pun Langsung keluar Karena Dia itu takut Dia keluar dari Arah mobil Dan langsung Mengetuk pintu rumah Yang ada Pak Heru Di dalamnya Dan disitu Ternyata Pak Heru itu Kaget Dan di dalam Ada satu Orang laki-laki Dia kaget Kenapa mas Pak Saya baru Dilihatin Pocok pak Oh ya Sudah Masuk aja Masuk Masuk Bani pun Masuk di ruang tamu Sambil ketakutan Nah disitu Pak Heru itu Melanjutkan Pembicaraannya Kayak seolah-olah Gak ada apa-apa Padahal Pada saat itu Bani ini Baru saja Dilihatin Pocong Tapi seolah-olah Tuan rumah Dengan Pak Heru itu Seolah Menganggap Hal itu Biasa Jadi Pak Heru Melanjutkan Ngobrol Dengan orang tersebut Dan gak lama Kemudian Pak Heru pun Pamit Pada orang ini Mereka pun Pulang Nah Sepanjang Perjalanan Menuju Keluar Ke jalan raya Itu Pak Heru ini Tanya Kenapa tadi Mas Bani Iya pak Saya tadi Dilihatin Pocong pak Dan sebelum itu Saya juga Dilihatin Sosok nenek-nenek Oh Iya mas Itu biasa Saya pertama kali Kesini Dulu Saya masih Diantar sama Temen saya itu Juga saya Pernah dilihatin Sama sosok Nenek-nenek itu Loh berarti Gak ada nenek-nenek Di rumah itu Gak ada mas Itu bapak-bapak itu Tinggal sendiri Oh ya sudah pak Mas Kita Ke Penginapan dulu ya Kita istirahat Semalam dulu Daripada nanti Mas Bani Di jalan ngantuk Berkhawatir terjadi Apa-apa Oh ya pak Akhirnya mereka Menuju ke satu Penginapan Mereka bermalam Di situ Dan sekitar Jam 9 pagi Mereka pun Kembali ke Surabaya Jadi Pak Eru ini Dihantar kembali Ke hotel Dan Pak Eru Waktu itu Sempat bilang Mas Besok Kalau gak lusa Mas Bani Jemput saya lagi ya Kita nanti Mau melakukan Perjalanan Ke arah timur Nah waktu itu Bani gak tau Mau kemana Oh ya pak Siap pak Berarti Luar kota lagi Ya kemungkinan Juga nginep lagi Ya pak Baik pak Setelah Bani pulang Ternyata Keesokan harinya Pak Eru ini Telepon lagi Mas Bani Tolong jemput saya ya Ke hotel Sekitar jam 9 Nah waktu itu Sekitar jam 7 pagi Bani pun dateng Ke hotel Langsung Nyebut Pak Eru Dan Pak Eru bilang Mas Langsung ke arah timur ya Nah untuk Hal ini Bani gak mau Menyebutkan Nama kotanya Jadi mereka Menuju Ke timur Jawa Dari Surabaya Jaraknya Sekitar Hampir kurang lebih 170 Kilometer lah Mereka berjalan Menuju ke sana Dan sesampainya Di sana Sepanjang perjalanan itu Pak Eru ini Mulai cerita Ke Bani Mas Bani Sampain tau gak Di kelatan Kemaren itu Itu kita kemana Datengin siapa Gak tau pak Karena saya cuman Baca ada tulisan Tambalban disitu Oh ya Memang Bapak-bapak itu Namanya Pak Budi Kalau siang Sampai sore Dia itu Buka tambalban Sebenernya Pak Budi itu Orang pinter mas Oh gitu ya pak Iya saya habis Konsultasi sama beliau Dulu Sekitar 5 tahun Yang lalu Saya pernah dateng Kesana Tapi diantar Temen saya Makanya saya Waktu Kesana Sampain itu Saya bener-bener Rupa jalannya Nah berpekal Peta dari temen saya Itu Akhirnya kita Sampai kesana Dan saya konsultasi Tentang masalah saya Jadi gini Mas Bani Ceritalah Pak Heru Disana Jadi Pak Heru Itu Cerita Bahwa Dia ini Punya Beberapa usaha Yang ada di Jakarta Karena Pak Heru ini Asalnya dari Jakarta Dan dia menikah Dengan orang Jakarta Dan pada saat Sekitar 5 tahun Berlalu Pak Heru pun Mengembangkan usahanya Dan mulailah 2 tahun terakhir Pak Heru dan istrinya Tinggal di Bali Karena mengurusi usahanya Nah di sekitaran Tahun 2017 Itu Pak Heru Mulai mengalami Satu kemunduran Dalam usahanya Dan mulai Memasuki bisnis Yang bisa dikatakan Ilegal Nah pada saat Memasuki bisnis Ilegal itu Menjalankan bisnis Ilegal itu Pak Heru ini Ternyata Ditipu oleh Rekan kerjanya Ada sekitar 200 juta Uangnya Dibawa lari Oleh temannya itu Jadi pada waktu itu Pak Heru Jelas gak bisa Melaporkan Kasus ini Ke kepolisian Karena yang Dijalankan Pak Heru Adalah bisnis Yang ilegal Nah disitu Pak Heru Cerita semua Kebani Jadi saya itu Mas Ditipu Teman saya sendiri Ya totalnya Hampir 200 juta Nah Karena bisnis saya Ini bisnis Yang bisa Dikatakan Ilegal Saya gak bisa Melaporkan ini Ke kepolisian Makanya Saya tempuh Jalan ini Nah Pak Budi itu Yang dikelahkan itu Dulu pernah Nolong saya Nah pada saat Kemarin saya Sama Mas Bani Kesana itu Saya konsultasi Tentang masalah Saya ini Dan Pak Budi Menyarankan Untuk datang Ke Pak Wito ini Nah nantinya Pak Wito inilah Yang membantu Masalah-masalah saya Jadi nanti Kita ke Pak Wito itu Pak Wito itu Bisa mengembalikan Uang saya Yang 200 juta itu Dengan cara Memindahkan Uangnya Secara goib Nah waktu itu Bani ini Sempat berpikir Loh Memang bisa Pak Kayak gitu Ya saya sendiri Belum pernah melakukan Mas Bani Makanya Saya juga ini Bentuk usaha saya lah Mas Saya gak mungkin Bisa melaporkan ini Ke kepolisian Karena usaha saya ini Juga usaha yang Bisa dikatakan Ilegal lah Oh ya sudah Pak Akhirnya gak seberapa lama Sekitar 2 jam Berjalan Mereka pun Sampai di satu desa Begitu sampai Di desa itu Ada Satu komplek rumah Jadi ada tanah lapang Di tengah Dan ada dua Bangunan rumah Di sana Dan satu bangunan Lagi kecil Seperti Satu toilet Di luar Begitu Pak Eru dateng Pak Eru minta Ke Bani tadi Ayo Mas Bani Ikut aja Biar tahu Prosesnya seperti apa Sekalian juga Mas Bani sebagai saksi Kalau ada apa-apa Nanti Mas Bani Bisa bantu-bantu saya Oh iya Pak Masuklah mereka Ternyata disitu Keluar satu orang Orang ini Maget jubah putih Dan maget surban Persis layaknya Seperti seorang Ustadz Atau Seorang Seorang alim Atau ulama Dia pun keluar Mengucapkan salam Assalamualaikum Akhirnya Beliau pun Mempersilahkan duduk Dan beliau Memperkenalkan diri Namanya Pak Wito Dia akrab Dengan Pak Budi Yang ada di Kelaten itu Jadi Sebelum Pak Heru Datang kesana itu Ternyata Pak Wito Cerita kalau Dia sudah tahu Kedatangannya itu Mau apa Tanpa diberitahu Oleh Pak Budi Lebih dulu Nah disitulah Pak Heru ini Percaya Nah disitu Bani itu Ngerasa agak heran Kok Pak Heru ini Kok gampang percaya Jadi pada saat itu Bani ini Menyimpulkan Ini kok Kayak gini kok Disebut Ustad Kok kenapa Kok banyak orang Akhir-akhir ini Menyebut dirinya Ustad Ulama Padahal Dia ini Sebenarnya dukun Disitu Bani ini Sempat berpikir Yang realistis Seperti itu Tapi Karena Bani ini Menghargai Pak Heru Sebagai tamunya Bani ini Gak berani Ngomong apapun Jadi disitu Pak Heru Mengemukakan semuanya Ke Pak Wito itu Dan Pak Wito itu Sambil megang jangkutnya Sambil mangkut-mangkut Iya-iya Saya paham Pak Heru Saya paham Jadi gini Langsung ke poinnya Aja Pak Heru Jadi waktu itu Pak Wito bilang Gini aja Nanti Malam nanti itu Kita melakukan ritual Nah Satu ritualnya itu Salah satunya Pak Heru ini Harus membeli Satu ayam cemani Yang benar-benar hitam Dari kakinya Bulunya Sampai darahnya Bahkan matanya pun Semua hitam Jadi jangan sampai Beli ayam cemani Yang palsu Yang palsu ya Pak Disini banyak orang Yang jual ayam cemani Tapi palsu Pak Heru harus dapat Ayam cemani itu Meskipun mahal Pak Heru harus beli Nah disitulah Pak Heru ini Bingung Karena Pak Heru sendiri Disana Juga gak tau Dia harus beli dimana Nah Pak Heru pun Bilang ke Pak Heru Pak Mungkin Pak Heru bisa bantu Saya harus beli dimana Oh ya sudah Tunggu sini sebentar Akhirnya Pak Heru itu Telepon Satu orang Dan gak lama kemudian Satu orang ini Datang Bawa ayam cemani itu Nah satu orang ini Bawa Dan Pak Heru Pak Heru bilang Ini Kamu jual berapa Pak Heru bilang ke orang ini Ternyata Orang ini bilang Ini karena Sudah ada yang Nawar sebenarnya Orang dari Sumatera Dia minta Ayam cemani ini Harga 10 juta Kalau Bapak mau Ya sudah lah Tak lepas 10 juta Nah Pada waktu itu Bani ini heran Karena Pak Heru itu Langsung antusias Ya sudah mas Sudah ini saya beli aja 10 juta ya Ya sebentar Mas Bani tolong Ambilkan tas saya Akhirnya Bani pun Ambil tas di dalam mobil Dan ternyata Di dalam mobil itu Banyak sekali uang Dari Pak Heru Dan Pak Heru mengeluarkan Uang 10 juta Langsung diserahkan Kepada Temannya Pak Wito itu Dan gak lama kemudian Teman Pak Wito itu pun Pergi Nah dari situ Bani ini sebenarnya Sudah sempat mikir Masa Pak Heru ini Kok percaya Dengan hal-hal seperti ini Ini kan jelas Nipu Jelas aja Ini orang yang Bawa ayam cemani Ini jelas Teman Pak Wito Dan dia Sudah pasti Sudah dakong Kalikong Tapi dari situ Kok Pak Heru kok Masih percaya Bani ini sempat Ragu dalam dirinya Tapi lagi-lagi Terbatas Karena Pak Heru ini Adalah tamu Jadi Bani gak berani Ngomong apapun Nah setelah proses itu Ayam cemani Sudah didapet Pak Wito pun Mempersilahkan Pak Heru Untuk istirahat sebentar Pak Heru Kalau mau istirahat Monggo silahkan Sambil nunggu Nanti malam Akhirnya disitulah Pak Heru Berbaring Dan Bani pun berbaring Nah Pak Wito ini Keluar dari rumah Gak tau kemana Disitulah Bani coba Ngobrol dengan Pak Heru Pak Heru Mohon maaf ya Pak Heru Ya kenapa Mas Bani Pak Pak Heru ini Bukannya ditipu Nanti sama Pak Wito itu Udah mas Pak Wito ini kan Rekomendasi dari Pak Budi Yang ada di Kelaten Saya itu Sudah kenal lama Sama Pak Budi Jadi gak mungkin lah Pak Wito ini Nipu saya Karena Pak Wito ini Juga kenal sama Pak Budi Oh ya sudah Pak Saya mohon maaf ya Pak Saya cuman Mengungkapkan isi hati saya Saya soalnya juga ragu Ya gak apa-apa Mas Bani Udahlah Saya lebih baik Berkorban puluhan juta Biar uang 200 juta saya itu Kembali Daripada Saya kehilangan uang 200 juta saya Tanpa hasil apapun Jadi lebih baik Saya melakukan ini Oh ya sudah Pak Akhirnya sekitar malam hari Sekitar jam 8 malam Pak Wito itu langsung Nyuruh Pak Eru Untuk mandi kembang Di satu toilet Jadi begitu masuk toilet itu Bak yang berisi air Sudah dengan Kembang 7 rupa Disitu Pak Eru disuruh mandi Dan setelah mandi Pak Eru ini keluar Pak Wito ini pun tanya Terus untuk masnya ini Ikut gak Masuk ke dalam Pak Wito ini Nunjuk ke arah Bani Nah Pak Eru pun bilang Ya Pak Ini mas Bani ikut Oh ya kalau memang ikut Mandi juga Untuk membersihkan diri Mani kembang juga Akhirnya Bani pun ikut mandi Pada saat Bani itu mandi Dari celah-celah toilet Karena ada Lubang di atas toilet itu Bani itu ngeliat Ada sosok mata merah Yang ngintip Nah Bani itu sebenarnya Sudah gak nyaman Tapi dia coba Memerandikan diri Dan cepet-cepetan Mandi itu diselesaikan Dan Bani pun keluar Setelah keluar Mereka pun masuk Kedalam satu rumah Di bangunan tengah Dan disitu mereka Masuk kamar Kamar ini Lembab sekali Dan disitu Pak Wito Bilang Ini nanti kita Menyembleh ayam cemani Disini Dan coba Semua Memejamkan matanya Jadi Besok ketika Sudah ada Fisiknya Fisik kertasnya Uang gaib ini Nanti akan kita Lakukan disini Nah waktu itu Bani dan Pak Airu Masih bingung Tapi mereka Terus melakukan Apa yang Diperintahkan oleh Pak Wito Nah gak lama Kemudian Sekitar satu jam Mereka pun keluar Kembali ke rumah Pak Wito lagi Pak Wito pun bilang Nah ritual pertama Sudah kita lakukan Besok Saya minta tolong Sediakan kertas Yang Nominalnya Setara dengan Uang 200 juta Jadi Maksudnya Pak Wito itu Minta ke Pak Airu Untuk menyediakan Kertas kosong Yang dia harus Memotong kertas itu Seukuran dengan Uang 100 ribuan Dan nominalnya Harus senilai 200 juta Akhirnya Pak Airu pun Pamit Mereka pun pulang Kembali ke Surabaya Mulailah Bani ini Belanja kertas Dan langsung Motong ke tempat Pemotongan Nah awalnya Begitu ke tempat Pemotongan Karena Bani Yang diperintahkan Pak Airu Orang yang Motong kertas itu Sempat tanya Ini kertas Buat apa mas Kok dipotong Motong kayak gini Wah gak tau ya Ini bos saya Yang minta soalnya Mungkin untuk Cetak undangan Oh gak kok Tadi kok Samben kok Ngukurnya kok Persis ukurannya Seperti uang 100 ribuan Iya mas Gak tau itu Permintaan bos saya Dan Semua kertas yang sudah Dipotong itu Nominalnya 200 juta Dengan lembaran Yang persis 100 ribuan Akhirnya setelah Semua dimasukkan Dalam kardus Dibawalah oleh Bani Dan Pak Airu Tanya ke Bani Gimana mas Bani Udah pak Udah siap semua Nominalnya sudah ya 200 juta Sudah pak Sudah saya hitung Ya sudah Ayo sekarang Berangkat lagi Berangkatlah mereka Menuju ke tempat Pak Wito Ladi Begitu sampai Di tempat Pak Wito Mereka pun nunggu Situasi malam hari Begitu malam hari Mereka pun masuk Ke tempat yang kemarin Di satu kamar itu Dan kardus ini Langsung diletakkan Persis di depan mereka Dan ditutup Kain hitam Disitulah Pak Wito ini Langsung menyalakan Dupa Dan mulailah Gembang tujuh rupa itu Disebarkan di atas Kain hitam itu Pak Airu Minta tolong Nanti kalau Di tengah-tengah Ritual ini berjalan Kalau ada Kejadian apapun Jangan sampai keluar Dan saya minta tolong Ketika semua selesai Sebelum saya minta Sambil buka kainnya Jangan dibuka Itu yang pertama Yang kedua Ketika saya buka kainnya Saya cuma bisa menunjukkan Bahwa ini uang asli Atau enggak Berarti kalau memang Uang asli ini Nanti saya tutup lagi Jadi jangan sampai disentuh sedikit pun Ya Pak Nah yang tadi disaksikan Bani dan Pak Airu Ini adalah potongan kertas Yang seukuran dengan Uang seratus ribuan Dimasukkan dalam kardus Jadi benar-benar Mereka menyaksikan Bahwa itu adalah kertas Nah ritual pun dimulai Dan enggak lama kemudian Punggung Bani ini Seperti dirabah-rabah Oleh tangan yang Ukurannya cukup besar Dan Bani itu ngerasa Kalau tangan ini Jelas sekali berbulu Dan enggak lama kemudian Bani itu ngerasa Kalau ada sosok besar Yang lewat Persis di sampingnya Bani Dan proses itu pun Terus berlangsung Sekitar beberapa menit kemudian Pak Wito pun bilang Udah Kita sudah selesai Sudah selesai Silahkan buka matanya Mereka pun buka mata Ternyata Kain itu Masih menutupi Kardus Dan masih ada Kembang tujuh rupa Di atasnya Disitulah Pak Wito bilang Mas Bani Tolong dinyalakan lampunya Lampunya pun dinyalakan Nah Pak Wito pun Buka kain itu Dan kardus ini Dibuka Ternyata Begitu kardus ini Dibuka Bani ini juga Kaget Pak Airu kaget Begitu kardus ini Dibuka Semua Tumpukan yang tadinya Kertas biasa Berubah menjadi uang Seratus ribuan Semua dibuka oleh Pak Wito Dan disaksikan Bani dan Pak Airu Bani itu sempat kaget Kok bisa ya Kok bisa ya Jadi Pak Airu Waktu itu lega Waduh syukurlah Kalau gitu Sudah Uangku sudah kembali Akhirnya ditutup lagi Sama Pak Wito Sudah ya Jangan dipegang Saya tutup lagi Ditutup Dan Pak Wito Nyuruh untuk mereka keluar Ayo kita keluar dulu Ke rumah Kita santai dulu Mereka pun ngerokok Pak Wito ngerokok santai Terus bilang Pak Ini kan nominalnya 200 juta Jadi Seperti kesepakatan Di awal Saya cuma minta 10% dari 200 juta itu Lah Pak Airu pun Langsung setuju Ternyata yang Bani tahu Ada kesepakatan Ternyata Semenjak Pak Airu Ada di rumah Pak Budi Yang ada di Kelaten Kesepakatan itu Sudah dibuat Lebih dulu Bahwa Pak Budi Dan Pak Wito Itu minta 10% Dari 200 juta Ketika nanti Uangnya Berhasil Dipindahkan Secara gaib Nah pada waktu itu Pak Wito Bilang lagi Ke Pak Airu Jangan lupa ya Pak 10% Langsung diserahkan Di awal Jadi Jangan Mengambil uang Dari 200 juta itu Oh iya Pak Akhirnya diserahkan Uang itu Setelah itu Pak Wito ini Masih bilang lagi Ke Pak Airu Pak Ini belum selesai loh Saratnya Masih ada satu Sarat lagi Pak Airu pun kaget Sarat apa lagi ya Pak Iya Tadi itu Simbahnya Minta Dibawakan Satu pisang Nah pisang ini Harus yang Semua nempel Jadi Sampai Harus cari Simbah itu Besen Sarat ini Harus dipenuhi Sebagai syarat terakhir Supaya uangnya Bisa diambil Kalau syarat ini Gak dipenuhi Ada dua Kemungkinan Kalau gak Uang ini lenyap Atau Kalau gak Ada satu Keluarga Dari Pak Airu itu Yang meninggal Nah karena Pak Airu itu Langsung takut Oh iya Pak Saya cari langsung Ya coba Cari di pasar Sampai ketemulah Pisang ini Kayak gini Langsung ditunjukkan Fotonya Jadi pisang itu Nempel semua Dan seperti Ketemu satu sama lain Jadi memang Sulit waktu itu Nyari Dan Bani itu Mengakui Masuk ke pelosok-pelosok Ke orang jualan pisang Gak ada satupun Yang jual Sampai kemudian Di sekitar perbatasan Menuju ke Surabaya Mereka nemu Ada satu pasar Tradisional Mas Bani ini Langsung masuk ke pasar Dan nemu Satu pisang itu Ternyata Banyak warga Disana itu Yang memang Membeli pisang ini Untuk satu proses ritual Jadi pisang itu Dijual dengan harga 2 juta Waktu itu Mas Bani pun Bilang ke Pak Eru Pak Harga pisangnya 2 juta Oh ya sudah Langsung aja mas Langsung dibeli mas Tapi bener ya Seperti yang dibilang Pak Wito Iya Pak Bener Pak Pisangnya nempel semua Oh ya sudah mas Langsung dibeli aja Nah dibelilah oleh Bani Dibawalah kembali Ke rumah Pak Wito Nah setelah Dibawa ke rumah Pak Wito Pak Wito pun bilang Ya sudah Ini Dimasukkan aja ke dalam Mas Bani Masukkan ke kamar Dan kardus yang berisi uang tadi Sampai ambil Tapi jangan dibuka ya Jangan dibuka Oh ya Pak Begitu dibawa Dan langsung Pak Wito ini Pesan sekali lagi Pak Eru Saya minta tolong Pesan saya ya Kardus ini Jangan dibuka Sebelum Pak Eru Sampai di rumahnya Pak Eru Oh ya Pak Nanti saya akan buka Di hotel Loh Bukan di hotel Kalau di hotel itu Bukan rumahnya Pak Eru Pak Eru nginep di hotel mana Saya di Surabaya Pak Bukan Maksud saya Bukan di Surabaya Pak Eru tinggal di mana sekarang Saya tinggal di Bali Iya Kardus ini dibuka Ketika Pak Eru Sampai di Bali Kalau gak gitu Uang ini Gak akan berupa uang lagi Oh ya Pak Baik Pak Disitu Bani ini Sempat ngerasa juga aneh Aduh Sudah mulai merasa gak enak Aduh Pak Eru ini ketipu Pak Eru ini ketipu Akhirnya Bani pun Ngantar Pak Eru Menuju ke Surabaya Ternyata di tengah perjalanan itu Bani ngeliat Pak Eru itu Sudah gak sabar Pak Eru sempat bilang ke Bani Mas Bani Ini kardus ini Tak buka sekarang aja ya Coba Mas Zani Berhenti di pinggir jalan Mas Bani Bani pun Menghentikan mobilnya Di pinggir jalan Pak Eru langsung menuju ke belakang Dibukalah itu Ternyata begitu kardus dibuka Memang kardus ini Isinya uang semua Ratusan ribu Dan diperiksa sampai ke dalam-dalam Semua isinya uang ratusan ribu Pak Eru itu seneng Aduh Mas Bani Bener Mas Bani Ini bukan penipuan Mas Bani Bener Mas Lah Bani pun heran Oh ya sudah Pak Kalau gitu Pak Bani itu agak heran waktu itu Nah ternyata Pak Eru itu langsung Menyerahkan uang 2 juta ke Bani Mas Bani Ini untuk sampean Nanti untuk masalah Pembayaran ini Tetap saya bayar Ini saya ngasih Untuk Mas Bani Jadi murni saya ngasih Mas Bani Untuk ongkos lah Ini 2 juta Bani pun terima Awalnya juga ragu-ragu Lah jalan lah kemudian Bani di tengah perjalanan Sambil mikir Aduh lebih baik Gak usah lah Ngapain juga Nerima uang Kayak gini Nah gak lama kemudian Setengah jam perjalanan Bani ini Minggir lagi Dan mengembalikan Uang 2 juta itu Pak Eru Saya minta maaf Pak Bukannya saya Gak mau terima Tapi Saya gak bisa Pak Nerima uang ini Sudahlah Pak Eru yang lebih butuh Saya Sudah dapat lah Dari ini Lah Pak Eru Gak apa-apa Mas Bani terima Gak Pak Saya mohon maaf Pak Daripada nanti Istri saya ngomel-ngomel Lebih baik Ini saya kembalikan Akhirnya Gak apa-apa Bener tak Mas Bani Gak apa-apa Pak Eru Ya sudah bener ya Iya Pak Akhirnya dikembalikan lah Uang itu Mereka pun langsung Melanjutkan perjalanan Ke Surabaya Sesampainya di hotel itu Pak Eru Sekalian pamit ke Bani Mas Bani Saya sekalian pamit ya Mungkin besok Saya sudah kembali ke Bali Oh iya Pak Saya terima kasih Mohon maaf Kalau Selama saya ngantarkan Pak Eru itu Mungkin Ada Salah-salah kata Mungkin ada Salah perbuatan Iya Mas Bani Saya juga Makasih banyak Sudah diantar Kemana-mana Salam buat istrinya Iya Pak Pulang lah Bani Bani ketika pulang Sesampainya di Rental mobil itu Seperti biasa Langsung kembali ke rumah Nah begitu kembali ke rumah Bani ini cerita Ke istrinya Tentang semua yang Dialami Bani Selama ini Istrinya waktu itu Sempat bilang Untung Mas Udah Untung kamu Nggak ambil uang Dari Pak Eru itu Udah lah Lebih baik kamu Nggak ngambil apapun Karena gimana pun juga Itu uang Nggak bener Iya dek Aku juga Mikirnya seperti itu Ya udah lah Akhirnya kejadian itu pun Berlalu Nah sekitar Dua minggu kemudian Ada telepon lagi Dari Pak Eru Pak Eru Telepon ke Bani Langsung Dia bilang Mas Bani ada Dimana Saya di Surabaya Pak Lagi Nganter tamu Nggak Nggak sih Pak Cuman besok ada Nganter tamu Cuman nggak jauh Kemalang mungkin Iya Mas Bani Saya mau ke Surabaya ini Saya minta tolong Mas Bani Nantar saya ke Tempatnya Pak Wito lagi Oh iya Kenapa Pak Wahiru kok kembali Ke Pak Wito Iya Mas Bani Istri saya ini Sudah meninggal Mas Kapan Pak Ya itu Mas Ceritanya Waktu Saya pulang Kembali ke Bali Itu Istri saya itu Badannya itu Panas Dingin Panas Dingin Sampai kemudian Tak bawa ke rumah sakit Terus istri saya itu Opnam Mas Opnam lama Banget Saya itu sampai keluar Uang banyak Waktu itu Nah dokter itu Nyarankan Istri saya harus Dioperasi Wispokoi total itu Saya habis-habisan Mas Untuk istri saya Dan akhirnya Istri saya meninggal Dan ketika Saya sadari bahwa Uang yang Saya terima Sekitar 200 juta Dari Pak Wito itu Kayak Nggak ada artinya Dan saya ngerasa Kematian istri saya itu Mungkin ditumbalkan Oleh Pak Wito itu sendiri Makanya saya Mau kesana Saya mau nuntut Pak Wito Jadi waktu itu Bani langsung Muntusi Pak Heru Saya mohon maaf ya Pak Saya bukannya Nggak bisa Ngantar Atau nggak bisa Menemani Pak Heru Tapi Saya sudah dapat Pesan dari istri saya Saya nggak mau lagi Pak Ikut-ikutan yang seperti ini Saya nggak mau terlibat Dengan hal seperti ini Kalau boleh Saya bilang Pak Heru Sebenarnya Dari awal Saya Sudah tahu Kalau Pak Heru Ini ditipu Kan saya sudah sering Bilang ke Pak Heru Kalau Pak Heru Ditipu sama Pak Budi Dan Pak Wito Tapi Pak Heru Nggak percaya Nah dari situlah Saya sudah Nggak yakin Nggak ada Pak Ustadz Atau orang yang Faham agama Melakukan itu Nggak mungkin Itu cuma kedok Dari Pak Wito aja Akhirnya Pak Heru pun Sekali lagi Bilang ke Bani Ya Mas Bani Saya minta tolong Terakhir kalinya Antarkan saya Mas Saya minta tolong Saya ingin ketemu Sama Pak Wito Minimal Saya itu Nggak ingin Terus-terusan Terlibat Dalam urusan ini Saya takut Kalau nantinya Anak saya Juga jadi Tumbal Akan urusan ini Dari situ Bani ini Jelaskan lagi Mohon maaf Pak Heru Saya nggak bisa lagi Pak Pak Heru Nyari orang lain aja Saya mohon maaf ya Pak Akhirnya Pak Heru pun bilang Ya sudah Mas Bani Mohon maaf ya Kalau saya ganggu Ya Pak Saya yang mohon maaf Nah telepon ini pun Berakhir Dan setelah kejadian itu Pak Heru ini Nggak lagi telepon Bani Dan dari situlah Bani ini Nggak tahu lagi Kabar tentang Pak Heru Seperti apa Kehidupan beliau Yang Bani tahu Terakhir kabarnya Bahwa Istri Pak Heru itu Meninggal Nah cerita inilah Yang dipesankan oleh Bani Ketika mengirimkan Cerita ini Bahwa Dari awal Bani itu yakin Ketika melihat sosok Pak Wito Yang memakai sorban Memakai jubah Menampakkan dirinya Seperti layaknya Seorang soleh Atau seorang yang Paham agama Karena nggak ada Satupun orang yang beragama Mau melakukan halal Yang semacam ini Yang bersekutu dengan syetan Yang menipu orang Nah dari situlah Bani berpesan bahwa Hati-hati dengan Orang semacam ini Bahwa di luar sana Banyak sekali orang Yang mengatasnamakan agama Mengatasnamakan dirinya Ustadz Padahal Dia adalah dukun Nah kisah inilah yang Dibagikan oleh Bani Semoga kisah ini Bisa diambil kesimpulan Dan bisa Diambil hikmah oleh Teman-teman sekalian Mohon maaf Kalau ada salah-salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton